Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka kembali menduduki urutan pertama dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta. Hasil tersebut berdasarkan hasil survei Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI yang dirilis pada Rabu 31 Mei lalu. Gibran mendapat posisi teratas dalam survei bertema evaluasi kinerja dan peta elektoral pilkada DKI Jakarta 2024 tersebut. Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta 2024 memang kian memanas, terlebih dengan munculnya sejumlah nama muda sebagai kandidat penerus Anies Baswedan. Melalui survei itu menyebutkan bahwa simulasi tokoh muda dari simulasi tujuh nama sebagai kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta. Di mana Gibran mendapat perolehan 32,0% hingga menduduki peringkat pertama. Kemudian nama Bima Arya 11,5%, Emil Dardak 10,6%, dan Abdullah Aswar Anas 7,3%. Selanjutnya ada Yeni Wahid sebesar 4,8%, Nusron Wahid 2,8%, dan Wicak Sono 1,5%. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 30,3%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, yaitu Ali Rifan. Di mana survei tersebut diselenggarakan di Hotel Cikini Menteng, Jakarta. Sebagai informasi, survei dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 18 Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta melalui wawancara tatap muka. Metode penarikan dengan sampel multi-stage random sampling. Jumlah responden 400 responden dengan margin of error kurang lebih 4,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Terima kasih telah menonton!